Intro Bersama kita saat ini sudah ada narasumber kita Bapak Dr. Memang Nur Sena didampingi oleh Ibu Syafah dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar kemarin. Intro Kitab ulangan 18, ayat 18. Ayat ini menjadi kontroversi di beberapa komunitas bahkan. Pihak Islam mengatakan bahwa nubuatan ini ditujukan kepada Muhammad. Ini sudah jelas karena sesuai konteks di tengah-tengah kaum Israel, bukan di luar Israel. Sehingga ada banyak klaim yang kuat dari pihak Kristen bahwa nubuatan ini ditujukan pada Yesus Kristus. Nah yang jadi pertanyaan saya, kalau ayat ini ditujukan kepada Yesus, lalu mengapa dalam teks Alkitab ketika dirujuk kepada seorang Nabi yang dinubuatkan tidak menuliskan huruf kapital seperti biasanya ketika merujuk pada pribadi Yesus. Kalau itu memang yang dimaksud adalah Yesus. Contoh dari ayat itu pada bagian B dari ayat 18. Aku akan menaruh firmanku, ku di sini huruf kapital, dalam mulutnya. Di sini N-nya huruf kecil, bah. Kalau ini ditujukan pada Yesus, maka teksnya harusnya tertulis, Aku akan menaruh firmanku, ku di sini huruf kapital, dalam mulutnya. Nya ini harusnya huruf besar. Masalahnya bahasa Ibrahim ini enggak ada huruf-buruf kecil hurufan begitu. Itu kan juga dalam bahasa Indonesia. Kan teksnya itu aslinya memang tidak ada masalah. Ditulis pertama, seorang Nabi, bener yang dikatakan tadi, Seorang Nabi, 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 Nabi , Dari saudara-saudaramu, kamoni, yang seperti aku, yakim leha, akan dibangkitkan untukmu, adonai eloheka oleh Tuhan, elohimu, sembahanmu, alautismaun, hendaklah itu yang kamu dengarkan. Nah, kemudian kenapa aku akan menaruh muridku, ku ini Tuhan, menaruh firmanku, kaini kapital. Nyanya kok enggak kapital pertama, karena memang dalam tek bahasa aslinya kan enggak ada kapital, enggak kapital. Jadi yang pertama, yang kedua, kalau kontaknya dalam bahasa Indonesia, karena itu kan nubuat, nubuat itu kan belum terjadi. Waktu ulangan itu ditulis, belum terjadi. Sehingga kalau belum terjadi, tentu kalau kita jadikan kapital besar, jangan-jangan kita jadi saksi Yehova itu. Jadi ayat yang sepenuhnya belum terjadi, kita tafsirkan dalam makna kita sekarang. Nah, itulah jujurnya kita. Jadi kalau memang itu ayat bersifat prediksi, nah tentu orang-orang sejaman itu kan, kalau berbahasa Indonesia itu, makanya kalau ada huruf kapitalnya, tapi untung mereka enggak berbahasa Indonesia, maka tidak bisa dibedakan huruf kecil dan huruf besar ya, kontaknya yang bisa membedakan itu. Jadi LAI enggak salah ya Pak? Ya enggak salah, memang itu nubuat kok. Oh ya. Terima kasih Bapak-Bapak Dr. Wanur Tena dan juga Ibu Siafa, dan juga Bapak Mr. Pijat TV yang sudah menyaksikan acara ini. Inilah acara Bapak-Bapak menjawab edisi online, karena pandemi COVID-19 tidak memungkinan kita untuk bisa menyiarkan seperti biasa, tapi kita berusaha untuk tetap menyajikan yang terbaik supaya kita semua juga bisa dilengkapi dengan hal yang terbaik juga pastinya. Anda bisa mengikuti webinar Pijat TV setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu jam 7 malam kita selalu mengadakan webinar. Dan Bapak-Ibu saudara sekalian bisa di nomor telepon yang tertera di layar atau Bapak-Ibu juga bisa daftarkan diri Anda melalui link bit.ly-dialog-lintas-iman. Bit.ly-dialog-lintas-iman. Oke, kalau seperti itu, saya Joe, Bapak-Ibu Bandur Sikana, dan Ibu Syafa, kami bertiga pemut-pundur. Dan kami selalu berharap bahwa apa yang disajikan melalui Bapak-Ibu Bandur Menjawab dan Juga Tidak TV bisa memberkati kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!